Kota wisata Batu dibastikan segera mempunyai wisata kereta gantung sepanjang 1 km. Stasiun utama Gable Car itu bakal dibangun di rest area Jalibar Desa Oro-Oro Ombau, Kecamatan Batu. Kali ini peluncuran dan penentuan logo telah ditentukan dan disepakati bersama pada hari Sabtu 16 Juli 2022. Among Tani Foundation adalah penggagas dari pembangunan kereta gantung yang akan dibangun di Kota Batu. Konsep dari pembangunan ini pun berbeda dengan pembangunan yang lain karena mengajak masyarakat untuk bisa terlibat langsung dan menjadikan masyarakat Kota Batu sebagai pemilik proyek ini. Bentuk lain keterlibatan masyarakat dalam proyek itu adalah dari desain logo yang harus dibuat oleh masyarakat Kota Batu sendiri. Sehingga Among Tani Foundation menyelenggarakan lomba desain logo kereta gantung yang diikuti oleh masyarakat Kota Batu sendiri terkhususnya bagi pemuda-pemudi Kota Batu yang berkarya dan memiliki bakat di bidang desainer. Lomba ini diselenggarakan dan dikhususkan bagi masyarakat Kota Batu yang harapannya untuk desain terbaiknya nanti akan digunakan untuk kereta gantung yang akan dibangun di Kota Batu dan desainnya sendiri merupakan asli buatan anak Kota Batu. Saat ini apa yang berlaku? Pertanyaan ini penilaian terakhir, mana yang paling dinilai yang sesuai dengan tujuan pengadaan Gable Care itu, logonya itu. Ini ya 8 presentasi? Iya, dari satu persatu. Mereka dari mana saja? Dari 3 kecamatan, Junujo, Bumi Aksi, Badu. Dari 17 peserta tersebut diikuti dari 3 kecamatan di Kota Batu dan akan dipilih dan dipakai dalam logo Kabel Car Kota Batu. Dari 17 peserta tersebut juga dipilih sebagai 2 kategori dan 1 pemenang desain logo terbaik untuk dipakai sebagai logo Kabel Car Kota Wisata Batu. Pemenang utama diraih oleh Bagusus Silo Adi dari Pumi Aji, Puntan, dan pemenang karya terfavorit 1 dan 2 dimenangkan oleh Frida asal Batu Pesangrahan dan Ahmad Komarudin Firdaus dari Juntri Jopeji. Dengan adanya logo tersebut, maga akan dipakai sebagai logo utama Kabel Car dan akan disosialisasikan selama berlangsungnya pembangunan dan peletakan batu pertama tiang Kabel Car pada pertengahan Agustus mendatang. Mas Akpat gimana tentang kontes dari logo Kabel Car ini mas? Keren sih terutama ini bisa menambah kita sebagai desainer bisa kumpul lagi di satu event ini terus menambah semangat juga dari desainer-desainer batu soalnya sejauh ini komunitas desainer di batu juga kurang terkumpul jadi ada event ini bisa mungkin kita kumpul komunitas di batu juga makin terkumpul. Berapa hari ini pesertaannya mas? Saya sekitar satu minggu lebih mengerjakan mas. Ya dari mas Rika gimana mas? Itu tanggapannya dari Pak Pak Hori Saya senang dengan kegiatan gak gini karena basic saya sebenarnya bukan desainer cuma sukai sengaja gitu dan pengalaman saya untuk lomba logo sangat masih minim sekali. Saya senang bisa ketemu orang-orang seperti ini jadi sedangnya ini bisa nambah pengetahuan saya dan saya senang bisa apa ya itu berpartisipasi juga kegiatan yang bersebutnya semacam kreativitas di Kota Batu itu saya senang sekali. Apa tambahan lagi? Kalau harapannya, harapinnya sendiri mungkin untuk kabel karnya sendiri mas? Kan ini pertama kali di batu, semoga ya mungkin sih harusnya ini. Kalau saya berbadi sih suatu saat kalau kabel kar ini benar-benar terrealisasi paling enggak kita bangga lah jadi orang batu itu misalnya ke luar kota, oh batu ada wisata baru gitu kayak kita. Sebenarnya beberapa teman-teman juga di luar kota pas saya share lomba desain ini, mereka kambus ya, wih di Batu ada keberkar ini bisa nih buat wana baru kalau ke batu. Dari Kota Wisata Batu, Abdul Rahim ATV melaporkan.